Pedang kayu harum, jilip 27. Terdengarlah tepuk tangan oleh mereka yang menyetujui pengangkatan putra ketua ini, bahkan para tamu yang menyaksikan kelihayan Ong Kian ikut pula memuji dan bertepuk tangan. Keng Hang diam-diam juga kagum, terutama sekali Ker Ong Kian mengalahkan lima orang ketua cabang itu sangat menyenangkan hatinya dan dari Ker ini saja dapat diharapkan putra Ong Pang Chu itu nantinya akan menjadi seorang ketua yang baik. Dia tidak membuat malu ketua-ketua cabang itu, bahkan bersikap mengalah sekali. Lu Tong bangkit berdiri, mukanya merah ketika dia memandang ke arah Lai Ban. Ia lalu menjurah kepada Ong Kian dan berkata, harus kami akui bahwa ilmu Tia Chiang Kun Hoat dari saudara Ong Kian cukup baik, akan tetapi kami kira masih tidak sebaik kepandayan Lai Pang Chu, dan kami tetap memilih Lai Pang Chu karena betapapun juga, tentu Lai Pang Chu lebih berpengalaman dalam memimpin Tia Chiang Pang. Ong Beng Kok segera berdiri kemudian berkata, saudara-saudara sekalian, hendaknya maklum bahwa keputusanku untuk mengangkat Ong Kian sebagai penggantiku menjabat ketua baru dari perkumpulan kita telah kupikirkan dan kuperhitungkan masak-masak. Dulu Tia Chiang Pang kita dirikan dengan maksud untuk menegakkan kebenaran dan keadilan serta hendak mengembangkan ilmu silap Tia Chiang Kun Hoat di antara para murid dan anggotanya. Oleh karena itu, sudah sepatutnya jika yang menjadi ketuanya adalah orang yang paling mahir dalam ilmu tersebut. Dan sekarang ini, aku melihat bahwa yang paling mahir dalam ilmu kita itu adalah Hau Kian, karena itu aku memilih dia. Kemudian barulah Lai Ji Pang Chu sebagai wakilnya. Mungkin puteraku masih kalah dalam kepandayan lainnya, tetapi aku menghendaki agar Tia Chiang Kun Hoat dikembangkan tanpa pencampuran ilmu silat lain hingga ilmu silat kita akan tetap dipertahankan keasliannya. Hendaknya saudara sekalian dapat memaklumi akan hal ini. Ucapan itu sangat berwibawa dan mempunyai dasar yang kuat sehingga mereka yang menentang pengangkatan Ong Kian tidak dapat membantah lagi. Lutong mengerutkan keningnya, kemudian berkata, Ucapan Pang Chu tidak dapat dibantah kebenarannya. Akan tetapi kami ingin menyaksikan lebih dulu apakah benar ilmu silat yang dimiliki Lai Pang Chu kalah tinggi tingkatnya dengan putera Pang Chu. Benar, harap diuji lebih dulu terdengar teriakan-teriakan dari mereka yang mendukung pencalonan Lai Ban. Sekarang Kim Tu Lai Ban bangkit dari tempat duduknya dan berkata, Terima kasih atas kepercayaan saudara sekalian. Biarlah aku sendiri akan menguji kepandayan Ogu Hyante dan memang aku pun ingin sekali menyaksikan sampai di mana kepandayan orang muda yang dicalonkan menjadi pemimpin kita ini. Aku hanya menyatakan tidak setuju dengan pendapat Pang Chu bahwa ilmu silat Tia Chiang Kun Hoat tidak boleh dicampur dengan ilmu silat lain. Di dunia ini amat banyak ilmu silat, dan jika tidak memasukkan bagian-bagian yang baik dari ilmu silat lain, Bagaimana Tia Chiang Kun Hoat akan mendapat kemajuan? Nah, Ogu Hyante, mari kita main-main sebentar dia lalu meloncat dan menghadapi Ogu Hyante yang masih berdiri di tengah ruangan. Semua orang yang hadir di situ menjadi tegang hatinya. Kini mereka pun maklum bahwa mereka akan menghadapi sebuah pertandingan yang hebat dan jauh lebih seru daripada tadi. Dua jago Tia Chiang Pang tua dan muda itu sudah saling berhadapan dan mereka memasang kuda-kuda yang sama. Ong Kian, majulah Laiban membentak nyaring. Namun Ong Kian bersikap tenang dan berkata hormat, Lai Susiok, engkau yang hendak mengujiku, silakan mulai. Ong Kian menyebut Susiok, paman guru, kepada Laiban karena memang wakil ketua itu dianggap adik seperguruan sendiri oleh Ong Bengkok. Sungguhpun ilmu Tia Chiang Kang dia pelajari dari ketua Tia Chiang Pang itu. Dahulu dia hanya sahabat orang si OO itu, dan memang Laiban telah memiliki ilmu kepandayan tinggi, tetutama ilmu golok sehingga dia dijuluki Kim Tio. Sesudah dia mempelajari Tia Chiang Kang, maka dia dianggap saudara dan ditarik sebagai wakil ketua ketika Ong Bengkok mendirikan perkumpulan itu. Jagalah serangan ku Laiban membentak dan dia langsung menerjang dengan gerakan kuat dan dasyat. Ong Kian maklum akan kelihayan wakil ketua ini, maka cepat-cepat dia menggeser kaki mengelak dan balas menyerang. Terjadilah serang menyerang dalam ilmu silat yang sama, makin lama makin seru dan cepat. Pandang mati mereka yang menonton sampai menjadi pening karena gerakan kedua orang itu sama-sama cepatnya sehingga tubuh mereka berkelebatan dan kadang-kadang sukar dibedakan mana yang tua mana yang muda. Akan tetapi dalam pandang mati Ong Bengkok dan juga para tokoh yang tinggi ilmunya termasuk King Hong, jelas tampak bahwa sungguhpun gerakan-gerakan Laiban lebih matang karena menang pengalaman, akan tetapi dia kalah mahir dan juga agaknya kalah latihan. Gerakan Laiban matang dalam pengalaman pertempuran, sebaliknya Ong Kian adalah asli. Orang muda ini juga lebih tekun berlatih Tia Chiang Kun Huat, apalagi langsung di bawah bimbingan ayahnya sendiri, pencipta ilmu silat ini. Dia belum dapat mengalahkan Laiban akan tetapi sedikit demi sedikit setiap jurus serangannya semakin mendesak Laiban sehingga wakil ketua ini mulai kelihatan sibuk dan terus mundur. Laiban sebetulnya diam-diam amat mengharapkan menjadi ketua Tia Chiang Pang. Ketika putera Ong Pang Chu yang sejak lama di utara itu tiba dan kemudian memperdalam ilmu silat Tia Chiang Kun Huat, diam-diam dia merasa tak senang, apalagi saat dia mendengar pernyataan Ong Pang Chu untuk mengangkat putera itu sebagai pengganti, hatinya makin iri dan tidak puas. Akan tetapi di depan Ong Pang Chu, dia tidak berani membantah dan hanya menghubungi para ketua cabang yang sebagian besar adalah murid-muridnya dan lebih setia padanya supaya mengajukan pencalonan dirinya di dalam pesta itu. Apalagi karena dia merasa sangat yakin akan dapat mengalahkan keponakannya itu. Betapapun juga, karena khawatir menghadapi kegagalan, jauh hari sebelumnya Laiban diam-diam telah menghubungi sebuah perguruan lain di kota Lyongeng, yaitu perguruan Kim Tubukan, perguruan Silat Gelok Emas. Laiban memang seorang murid pandai dari perguruan ini sebelum dia menjadi wakil ketua Tia Chiang Pang. Akan tetapi guru Laiban, yaitu Tosu yang memimpin perguruan itu telah meninggal dunia dan kini perguruan dilanjutkan oleh Tianit Tosu, seorang suheng dari Laiban. Semenjak dipimpin Tianit Tosu, perguruan Kim Tubukan menjadi mundur. Maka ketika Laiban yang terhitung Sute dari Tianit Tosu datang dan mohon bantuan suhengnya supaya niatnya menjadi ketua Tia Chiang Pang tercapai, yaitu dukungan meril dan kalau keadaan memerlukan juga bantuan tenaga, Tosu ini cepat berkata girang. Bagus sekali, Sute. Jangan khawatir, tentu Pinto akan membantumu dan kalau si tangan palsu tua itu hendak merintangimu, biarlah Pinto yang menghadapinya. Akan tetapi tentu saja Pinto tidak mau bekerja sia-sia dan engkau pun tentu sudah tahu akan kemunduran bukuan kita di mana engkau pun menjadi anak muridnya. Demi nama besar bukuan kita, Pinto harap kelak Tia Chiang Pang dapat digabungkan dengan Kim Tu bukuan, sehingga dengan demikian bukankah kedua perkumpulan akan menjadi makin pesat dan besar? Demikianlah, saat Tia Chiang Pang mengadakan pesta, Tian Itosu menerima undangan pula dan menjadi seorang di antara tamu-tamu terhormat yang hadir di sana. Sebagai suheng dari Laiban, tentu saja O Pang Chu menerimanya dengan kehormatan. Ketika terjadi pertandingan antara Laiban dengan O Kian, Tosu ini memandang penuh perhatian dan diam-diam dia sudah bersiap sedia untuk membantu Sute-nya. Kalau saja Kim Tu bukuan tidak hampir bangkrut, kiranya Tosu ini segan untuk mencampuri urusan pemilihan ketua perkumpulan lain yang menjadi urusan dalam perkumpulan itu sendiri. Akan tetapi dia mempunyai tujuan lain untuk menggabungkan kedua perkumpulan dan menghidupkan kembali Kim Tu bukuan. Pertandingan berlangsung makin seru dan Laiban sudah hamat terdesak. Beberapa kali dia hampir terpukul, bahkan satu kali pundaknya sudah kena diserempet pukulan tangan kiri O Kian sehingga terasa ngilu. Hal ini membuatnya marah sekali. Dia tahu bahwa O Pang Chu tidak berlebih-lebihan saat mengatakan bahwa tingkat kepandayan putranya itu lebih tinggi daripadanya sendiri. Ia maklum pula bahwa dalam ilmu silat Tia Chiang Kun Hoat dia kalah mahir. Akan tetapi dia tak percaya kalau tenaganya Tia Chiang Kang kalah kuat, apalagi kalau diingat bahwa sebelum mempelajari Tia Chiang Kang, dia juga telah mempunyai sin Kang yang kuat, hasil pelajarannya sebagai murid Kim Tu bukuan. Maka dia lalu mengeluarkan pekeknya ring, mengerahkan tenaga Tia Chiang Kang hingga tangannya berbunyi berkerotokan, kemudian memukul dengan tenaga dasyat ini. O Beng Koi terkejut. Pertandingan itu dimaksudkan untuk menguji ilmu silat Tia Chiang Kun Hoat, dan bila mana hendak menguji Tia Chiang Kang, tentu saja bukan dengan Kero menyerang sehebat itu. Tenaga Tia Chiang Kang dapat diuji tanpa bertanding sebab amat membahayakan keselamatan lawan. Namun pukulan sudah dilakukan dan ketua ini hanya dapat menahan nafas. Tidak hanya O Beng Koi yang kaget sekali, juga para pimpinan cabang-cabang Tia Chiang Pang dan terutama sekali O Kian sendiri yang tiba-tiba diserang demikian hebatnya. Ia amat menghormati Laiban, dan selain menganggap orang tua ini sebagai paman gurunya, juga menganggapnya sebagai tokoh tua Tia Chiang Pang yang sangat diharapkan bantuannya kelak apabila dia menjabat ketua dan Laiban menjadi wakilnya. Kini menyaksikan serangan paman gurunya, O Ngu Kian tak dapat mengelak lagi dan demi untuk kemenangannya dalam pemilihan ketua dan juga untuk memperlihatkan kepada Laiban yang mengandung niat tidak baik itu bahwa dalam hal tenaga Tia Chiang Kang dia pun tidak kalah, O Ngu Kian lalu mengerahkan pula tenaga Sinkang pada kedua tangannya dan dia menyambut pukulan Laiban. Ges! Hebat sekali pertemuan dua tenaga Sinkang itu, seperti bertemunya dua Toya Bajah yang keras. O Ngu Kian terhuyung-huyung ke belakang sampai lima langkah, akan tetapi Laiban terjengkang dan roboh bergulingan. Biarpun dia cepat melompat bangun dengan muka merah, namun jelaslah bagi semua orang bahwa dalam pertempuran tenaga ini Laiban kalah setingkat oleh O Ngu Kian. O Ngu Kian cepat menjual dan berkata, maafkan aku dan terima kasih bahwa Suslok tadi suka mengalah. Akan tetapi ucapan ini bagaikan minyak menambah api yang berkobar di dada Laiban. Secepat kilat tangannya bergerak dan kini sebatang golok sudah berada di tangannya, berkilauan saking tajamnya. O Ngu Kian, aku belum kalah. Dia yang paling kuatlah yang patut menjadi ketua sebuah perkumpulan cepat sekali Laiban sudah menerjang dengan goloknya. Golok bergagang emas itu menyambar ganas didahului pukulan tiats yang kayak jarak jauh sehingga tentu saja hebat luar biasa. Ah O Ngu Kian juga kaget, cepat dia mengelap ke samping. Akan tetapi Laiban yang memang ahli bermain golok, tidak memberi kesempatan kepada lawannya, goloknya berkelebatan dan menjadi segulung sinar keemasan yang menyambar-nyambar. Kepandaian O Ngu Kian baik dalam hal ilmu silat tiats yang kunhoat maupun tenaga sakti tiats yang keng memang lebih tinggi setingkat dibandingkan dengan Laiban. Akan tetapi kalau Laiban menggunakan goloknya tentu saja O Ngu Kian bukan tandingannya. Biarpun sudah mengelap cepat, masih saja ujung golok menyerempet paha kiri O Ngu Kian hingga dia roboh terguling dengan pahaman di darah. Laiban, manusia curang tiba-tiba O Ngu Kian meminta dan tubuhnya meloncat ke depan. Dia menudingkan telunjuknya dengan marah sekali ke arah muka wakilnya itu lantas berseru keras, sungguh perbuatanmu tadi sangat mencemarkan dan memalukan tiats yang pang. Sudah jelas bahwa ujian ini hanya terbatas pada ilmu kita, mengapa kau menggunakan golok melukai O Ngu Kian? Beberapa orang pengurus cabang yang setia kepada O Ngu Bengkok segera menolong O Ngu Kian, memberi obat dan membalut luka di pahanya yang ternyata tidak hebat itu sehingga O Ngu Kian sudah dapat berdiri kembali dan kini memandang kepada Laiban dan ayahnya penuh kekhawatiran. Dia tidak menghendaki terjadinya bentrokan di antara para pimpinan Tia Chiang Pang sendiri. Laiban berdiri menghadapi O Ngu Bengkok dengan golok di tangan, sikapnya menantang ketika dia berkata, Oh Tua Ko, sudah ku katakan bahwa aku tidak merasa cocok dengan pendapatmu bahwa ilmu Tia Chiang Kun Hoat tidak boleh dicampur dengan ilmu silat lain. Buktinya, setelah ku campur dengan Kim Tsu Hoat, ilmu golok emas memiliki kemampuan mengatasi Tia Chiang Kun Hoat. Untuk menjadi ketua harus mempunyai kepandayan yang paling tinggi, jika tidak, bagaimana mungkin mampu memimpin perkumpulan? Kalau aku menjadi ketua, akan ku pimpin perkumpulan kita menjadi maju dan besar, dan akan kuajar ilmu golok kepada para anggota. Laiban, engkau hendak berhianat? Apa sih hebatnya ilmu golokmu itu? Biarlah aku mencobanya dengan menggunakan Tia Chiang Kang saja tanpa senjata. Setelah berkata demikian, Oh Bengkok menerjang maju dengan kedua tangannya, menggunakan jurus Tia Chiang Kun Hoat menyerang wakil ketua perkumpulannya sendiri. Para penonton mulai menjadi gelisah. Peristiwa ini menjadi semakin menegangkan dan hebat dan mereka dipaksa menjadi saksi pertikaian dalam perkumpulan itu. Mereka tidak berani turut bicara karena maklum bahwa urusan itu tak berhak mereka mencampurinya. Mereka menjadi bingung dan hanya saling pandang, bahkan para murid dan anak buah Tia Chiang Pang juga bingung, akan tetapi segera mereka terpecah menjadi dua golongan, ada yang mendukung Oh Bengkok, ada yang mendukung Laiban. Melihat serangan Oh Bengkok, Laiban melirik ke arah Tianit Tosu sebagai isyarat agar Suhengnya itu suka membantu karena dia maklum akan kelihayan si tangan besi ini, akan tetapi dia pun cepat menyambut dengan bacokan goloknya sambil melompat ke kiri. Terjadilah pertandingan yang lebih seru dan mati-matian. Akan tetapi, belasan jurus kemudian, ketika golok itu menyambar ke arah Leherong Bengkok, ketua Tia Chiang Pang ini tidak mengelak, bahkan secepat kilat dia menangkap golok itu dengan tangan kirinya yang palsu. Terdengarlah suara nyaring dan golok itu berhasil dicengkeram, tak dapat terlepas lagi. Begini sajakah ilmu golokmu Oh Bengkok berseru. Dia lantas memukul dengan tangan kanannya, menggunakan Tia Chiang Kang. Terpaksa Laiban juga mengerahkan tenaga pada tangan kirinya, menangkis. Plak! Tubuh Oh Bengkok tergetar, akan tetapi dia masih tetap berdiri. Kemudian sekali dia mendorong, tubuh Laiban terlempar sehingga wakil ketua ini roboh sambil memegang goloknya, darah segar mengucur keluar dari mulutnya. Ia terluka, walaupun tidak hebat karena memang Oh Bengkok tidak hendak membunuhnya. Nah, Laiban, apakah masih hendak kau katakan bahwa Tia Chiang Kang perlu dicampur dengan segala macam ilmu golok Oh Bengkok membentak. Siancai, Siancai, ucapanmu itu sungguh-sungguh tak kabur sekali, Oh Pangcu. Tampak tubuh berkelebat dan Tianit Tosu yang berjubah kuning dan membawa golok di punggungnya telah berdiri di depan ketua Tia Chiang Pang. Tosu tinggi kurus itu tersenyum mengejek dan berkata, Oh Pangcu, mengapa engkau mencela ilmu golok kami? Benar-benarkah engkau tidak memandang mata pada Kim Tsu Hoat kami? Jika memang begitu, Pinto menantang Pangcu menghadapi ilmu golok perguruan kami, hendak Pinto lihat sampai di mana sih ebatnya Tia Chiang Kang yang tersohor. Oh Bengkok menoleh dan cepat menjurah, kemudian berkata, Maaf, Totiang. Urusan ini adalah urusan dalam perkumpulan kami sendiri dan sama sekali saya tidak memandang rendah ilmu golok Totiang. Saya hanya mencela laiban karena dia adalah wakil ketua perkumpulan kami. Saya cuan rumah dan Totiang seorang tamu terhormat, bagaimana saya berani bersikap tidak hormat? Harap Totiang Sudi duduk kembali. Setelah berkata demikian, Oh Bengkok kembali ke tempat duduknya dan meninggalkan Tianit Tosu karena dia tidak mau memancing keributan dalam pesta itu, sungguhpun hal ini bukan berarti bahwa dia takut terhadap ketua Kim Tsu Bo Kuan itu. Hahaha, Oh Pangcu benar-benar cerdik. Tentu saja ilmu golok Lai Sute tidak mewakili ilmu golok kami yang sejati karena ilmu golok Sute sudah tercampur aduk dengan segala macam ilmu silat cakar setan. Betapapun juga, apa yang diusulkan Sute tadi sangatlah tepat. Kenapa di antara kita harus bertentangan? Betapa akan baiknya jika perkumpulan Tia Chiang Pang disatukan dengan Kim Tsu Bo Kuan, lalu kedua ilmu kita dipersatukan pula sehingga menjadi ilmu yang tinggi, sedangkan nama perkumpulan kalau diubah menjadi Kim Tsu Tia Chiang Pang, perkumpulan golok emas tangan besi, bukanlah lebih gagah dan mentereng? Bukan sekali-kali karena Pinto terlalu pingin mempelajari Tia Chiang Pang, karena sampai detik ini pun Pinto tidak pernah merasai kelihayan Tia Chiang Pang, seperti juga para tokoh Tia Chiang Pang belum pernah merasai kelihayan Kim Tsu yang sebenarnya. Tia Chiang Pang mengandalkan tangan yang keras melebih baja, sanggup mencengkeram golok dan menghancurkan batu. Wah, tentu hebat sekali. Tetapi apakah di antara tokoh Tia Chiang Pang ada yang begitu baik hati untuk mencengkeram tangan Pinto supaya Pinto bisa merasakan kehebatannya? Hayo, siapa yang sedih berjabat tangan dengan Pinto dan menggunakan Tia Chiang Kang Tsu itu lalu mengulurkan tangan kanannya yang kurus, menantang untuk berjabat tangan? Karena kini yang mencampuri urusan adalah orang luar, melihat sikap Tosu itu yang amat memandang rendah Tia Chiang Kang, semua anggota Tia Chiang Pang menjadi penasaran dan marah. Akan tetapi karena maklum betapa lihainya Tosu yang sombong ini, apalagi ketika mendengar bahwa Tosu itu adalah ketua Kim Tsu Bukan dan Su Heng dari Laiban, mereka pun menjadi gentar. Hanya ada dua orang ketua cabang yang merasa amat marah sudah melompat ke depan Tosu itu dan mereka ini sambil menahan kemarahan, menjura dan berkata, kami memiliki sedikit tenaga Tia Chiang Kang, walaupun masih belum sempurna biarlah kami mewakili Tia Chiang Pang untuk berjabat tangan dengan Totiang. Ong Bengkok mengerutkan keningnya. Ia maklum bahwa kedua orang muridnya itu baru menguasai seperempat bagian saja dari Tia Chiang Kang, akan tetapi karena ingin pula dia mengetahui sampai di mana kekuatan Tosu itu dan apa kehendaknya, maka dia pun tidak melarang karena melarang pun hanya berarti jari. Sebaliknya, Tian Itosu memandang rendah, lalu mengulurkan kedua tangannya yang kurus dan berkata, baik sekali Jiwi Shichu suka memberi pelajaran supaya membuka mata Pinto. Inilah kedua tanganku, bila sampai hancur oleh remasan Tia Chiang Kang Jiwi, Pinto tidak akan menyesal. Dua orang ketua cabang itu lalu menyambut tuluran tangan si Tosu, yang kanan disambut dengan tangan kanan adab pun yang kiri disambut pula dengan tangan kiri. Setelah mereka saling menggenggam tangan, dua orang ketua cabang itu langsung mengerahkan tenaga Tia Chiang Kang mereka, mencengkeram dan mermas tangan yang kecil dan kelihatan lemah itu. Krek! Krek! Tosu itu tertawa kemudian melepaskan tangannya, sedangkan dua orang ketua cabang Tia Chiang Kang itu meringis kesakitan, memegangi tangan mereka yang patah tulangnya. Siam Chai, kiranya tangan Jiwi tidak seperti besi, melainkan seperti kerutuk. Mendengar ejekan ini, Ong Kian tak dapat menahan kemarahannya lagi dan dia segera melangkah maju ke depan Tosu itu sambil membentak, Tosu sombong, biarlah aku yang mencoba tanganmu dengan Tia Chiang Kang. Ia lalu mengulur tangan kanannya yang tampak kuat. Tanpa ragu-ragu Tosu itu menerima uluran tangan Ong Kian dan mereka saling cengkeram. Berbeda dengan adu tangan tadi, kini mereka saling mengerahkan tenaga dan kedua tangan mereka sampai menggigil. Diam-diam Tosu itu terkejut dan kagum karena memang Tia Chiang Kang orang muda itu hebat. Akan tetapi karena tingkat kepandayanya lebih tinggi dan singkangnya lebih kuat, maka pelan-pelan Ong Kian mulai merasa betapa tangannya dihimpit dan dicengkeram hebat. Ia mengerahkan tenaga, mempertahankan diri, namun sampai peluhnya memenuhi dahi, dia tidak mampu mendesak bahkan makin dihimpit sehingga tangannya terasa sakit sekali. Krek! Tulang tangan Ong Kian ada yang patah, mukanya menjadi pucat saking ngerinya, akan tetapi Tosu itu sambil tertawa-tawa tidak mau melepaskan cengkeramannya karena dia ingin mencengkeram hancur tangan Ong Kian yang menjadi saingan sutenya ini. Hebat penderitaan Ong Kian! Dia masih mengerahkan tenaga, namun rasa sakit membuat dia kurang kuat. Krek! Kembali terdengar suara ketika tulang jari kedua patah, tetapi masih juga Tosu itu belum mau melepaskan tangannya. Melihat ini, semua orang menjadi pucat, dan Ong Bengkok cepat bangkit berdiri dan membentak, Tosu Jahanam, akulah lawanmu ia menerjang maju. Tianit Tosu tertawa, melepaskan tangannya dan mengirim tendangan kepada Ong Kian yang sudah lemas itu sehingga tubuh Ong Kian terlempar. Dengan ringan sekali Tosu itu mengelak, mencabut goloknya kemudian balas menyerang dengan kelebatan goloknya dari samping yang dapat dilakan pula oleh Ong Bengkok. Hahaha, kiranya pimpinan Tia Chiang Pang hanya tukang mengeroyok belaka, Tosu itu mengejek. Marilah Ong Pangcu! Sekarang marilah kita uji mana yang lebih liai antara Tia Chiang Kang ilmumu itu dengan ilmu Pinto Kim Chu Hoat. Tosu itu menggerak-gerakan goloknya di depan dada dan nampak sinar berkera depan. Ternyata ilmu golok Tosu ini jauh melampaui ilmu golok Laiban. Hal ini dapat dilihat pula oleh Ong Bengkok yang diam-diam maklum bahwa kali ini, untuk dapat menjaga nama baiknya, dia harus bertempur mati-matian mengadu nyawa dengan Tosu ini. Dia sudah siap untuk mati kalau perlu, karena itu dia segera memasang kuda-kuda dan membentak, Tosu Jahanam, aku mengerti maksudmu. Karena Kim Tu Bukan bangkrut, engkau hendak membonceng sutemu Laiban dan menguasai perkumpulan-perkumpulan kami. Engkau hanya akan dapat berhasil setelah melampaui mayatku, Tian Itosu. Hahaha, Kim Tu memang akan melampaui mayatmu, namun bukan untuk menguasai perkumpulanmu, melainkan untuk membantu sete agar perkumpulan kita menjadi besar dan juga dipimpin secara benar, tidak seperti engkau yang hanya pintar menyombongkan Tia Chiang Kun Hoat yang kosong melompong. Tunggu dulu tiba-tiba terdengar teriakan nyaring. Semua orang memandang seorang pemuda muka hitam yang datang berlari dari ruangan tamu rendahan, kemudian menghampiri tengah ruangan di mana dua orang tua itu sudah siap akan bertanding. Tak ada seorang pun mengenal pemuda ini yang bukan lain adalah Keng Hong. Oh Pang Chu, harap jangan merendahkan diri melawan Tosu Tengik ini sengaja Keng Hong menghina Tosu ini dengan makian keras. Semua orang terkejut dan Oh Beng Kok juga memperhatikan. Akan tetapi karena dia tidak mengenal pemuda muka hitam yang berpakaian sederhana itu, dan mengira bahwa Keng Hong adalah seorang pemuda biasa saja yang mungkin hanya seorang di antara anggota-anggota rendahan Tia Chiang Pang, dia lalu membentak. Engkau siapa? Mau apa mengganggu? Keng Hong maklum akan sifat kegagahan ketua Tia Chiang Oang ini. Kalau dia mengaku dan memperkenalkan diri, tentu ketua itu tidak sudi dibantu oleh orang yang dianggapnya musuh. Bahkan kalau dia mengaku orang luar sekalipun sudah tentu ketua itu pun tidak mau merendahkan diri minta bantuan tenaga luar. Maka dia lalu menggunakan akal dan berkata, Ah, apakah Pang Chu lupa kepada saya? Saya adalah seorang anggota dari luar kota. Akan tetapi, siang malam saya melatih diri dengan ilmu silat Tia Chiang Kun Hoat dan tenaga Tia Chiang Kang, saya melatih diri dengan tekun dan mendapat kenyataan bahwa kedua ilmu itu adalah ilmu-ilmu yang sukar dicari bandingnya di dunia ini. Sekarang ada Tosu Bau ini yang mengejek dan menghina ilmu kita, mana bisa Tocu, murid, berdiam diri saja? Apabila masih ada muridnya, perlukah gurunya turun tangan? Apalagi kalau hanya menghadapi seorang Tosu yang begini tengik dan sombong, cukup Tocu yang mengatasi dan Tocu mohon agar Pang Chu tidak merendahkan diri melayaninya. Kalau Tocu gagal, barulah tokoh-tokoh Tia Chiang Pang lainnya yang maju. Oh bengkok tertegun. Bukan main pemuda ini, begitu besar semangatnya. Dia kagum akan kesetiaan pemuda ini, akan tetapi meskipun sudah mengingat-ingat, belum juga dia mengenal siapakah pemuda ini dan kapan dia pernah melihat pemuda sederhana ini. Ia merasa ragu-ragu. Tidak baik menyuruh seorang murid rendahan Tia Chiang Pang maju dan sekali gebrak saja tewas. Selain tidak perlu mengorbankan nyawa murid yang masih rendah kepandainya, juga hal itu akan menjadikan buah tertawaan saja. Hem, Toti yang ini liai, mengapa kau begini sembrono? Pang Chu, Tosu ini hanya liai lagak dan suaranya saja. Orang macam ini adalah makanan Tocu. Percayalah, Tocu akan sanggup merobohkannya. Mendengar ucapan dan melihat lagak kenghong, terdengar suara ketawa di sana-sini. Mereka yang tertawa ini sebagian adalah anggota-anggota Tia Chiang Pang, ada pula para tamu yang menganggap pemuda ini terlalu sembrono dan sombong. Jika O Kian yang menjadi putera O Pang Chu sendiri tidak sanggup mengalahkan Tosulihai ini, apalagi seorang bubeng siangkat, kerocong, seperti pemuda muka buruk hitam itu. O Pang Chu juga berpikir demikian dan karena tidak mau menjadi buah tertawaan, dia membentak, bocah lancang. Kalau memangkah sudah pandai Tia Chiang Kun Hoat coba perlihatkan kepadaku. Semenjak tadi kenghang menonton pertandingan adu silat yang menggunakan ilmu silat Tia Chiang Kun Hoat, dia memiliki iangatan yang selain tajam juga kuat, sekali melihat dia sudah dapat menangkap beberapa jurus terpenting. Maka dia cepat meloncat ke depan, kedua kaki ditekuk rendah, tubuh tegak dan kedua tangan dimiringkan di depan pusar. Coba silakan Pang Chu periksa, tidakkah sudah baik sekali gerakan Tio Chuia lalu bersilat dengan jurus-jurus Tia Chiang Kun Hoat yang tadi sempat dilihatnya. Gerakannya cukup gesit, akan tetapi hal ini menimbulkan rasa geli di hati Tia Nito Su sehingga dia tertawa bergelak. Eh, kenapa kau tertawa? Awas, sekali kena disodok tanganku yang mempunyai tenaga sakti Tia Chiang Kang, perutmu akan mulas dan usus buntumu kumat sehingga engkau tak akan dapat tertawa, bahkan menangis pun tidak bisa kenghang membentak, tentu saja ucapannya ini memancing suara ketawa terpingkal-pingkal lagi dari para penonton. Oh Pang Chu mendongkol sekali. Selaka, pikirnya, dalam terancam bahaya kehancuran namanya, masih muncul seorang badut gila. Orang muda, pergilah dan jual kegilaanmu kepada orang lain yang membentak. Pang Chu, harap suka mundur sebentar. Saya adalah murid Tia Chiang Pang, dan sekarang mendengar ada orang sudah menghina perkumpulan, saya berhak untuk membela nama perkumpulan saya dengan taruhan nyawa. Pula, apa ruginya andai kata saya kalah atau mati. Paling-paling saya mati, akan tetapi Pang Chu dapat memperhatikan gerakan-gerakan Tosu Bau ini. Apakah Pang Chu takut saya mati? Saya sendiri tidak takut. Oh Pang Chu menarik napas panjang. Tentu saja kini dia tidak dapat berkeras dan sambil mendengus marah dia lalu meloncat ke pinggir untuk memberi kesempatan kepada orang gila ini membunuh diri di tangan Tosu yang lihai itu. Kenghang menjurah ke arah Oh Pang Chu, kemudian tubuhnya membalik dan dia sudah memasang kuda-kuda lagi, kuda-kuda dari ilmu Tia Chiang Kunhoat yang kaku. Sikapnya mengancam, seperti seekor anak kucing mengancam harimau sehingga Tosu itu kembali tertawa, diikuti suara ketawa para penonton. Eh, Tosu Bau! Ketahuilah bahwa Tia Chiang Kunhoat adalah ilmu yang amat hebat, jauh lebih lihai daripada golokmu penyembelih babi itu. Macam engkau ini mau menantang Oh Wah Pang Chu? Fuih, semut pun bisa mati kegelian mendengarnya. Dimaki-maki dan diolok sedemikian rupa oleh seorang kerocok, hati Tosu itu pun menjadi panas sekali dan dia memaki marah, bangsat yang sudah bosan hidup. Apakah hidupmu hanya untuk mati konyol? Tidak tahukah engkau bahwa sekali babat dengan goloku aku dapat membuat tubuhmu putus menjadi delapan potong. Kenghang menyeringai, sengaja memperlihatkan muka mengejek. Wah-wah, aku tidak percaya dapat menemukan orang yang lebih tak kabur daripada Tosu Bau yang tak pernah mandi ini. Apa kau kira aku seekor babi yang biasa kau sembelih secara diam-diam, babi tetangga lagi, kemudian kau ganyang mentah-mentah sambil menutup timu kamu dengan jubah pendetamu. Tia Nip Tosu sesungguhnya enggan bertanding melawan bocah sinting itu, akan tetapi ucapan-ucapan kenghang bagaikan kilikan pada seekor jangkerik, membuat telinganya merah dan kemarahannya memuncak. Bedebah. Jahanam bermulut busuk. Pintu akan membunuhmu dengan tubuh wancur. E-i-i-it, e-i-i-it kenghang melangkah mundur dengan gaya dibuat-buat, bukan seperti orang bersilat, melainkan dengan pinggul megal-megol laksana badut menari, kemudian dia berdiri tegak, mengacungkan telunjuknya dan bernyanyi. Seorang pendekar tidak memperlihatkan kegagahannya. Seorang ahli perang tidak dikuasai kemarahan. Seorang yang pandai menundukan musuh tidak bertengkar. Seorang yang pandai memimpin tidak menekan. Tapi engkau ini monyet berpakaian manusia, jubah dan doa menjadi kedok belaka. Fu-uwi-ih, sungguh menyebalkan. Karena kenghang bernyanyi sambil berlagak seperti seorang pemain wayang beraksi di panggung, banyak para tamu yang hadir tertawa terpingkal-pingkal, bukan hanya karena merasa lucu, tapi juga terheran-heran betapa bocah itu begitu berani mempermainkan si Tosu yang lihai dan yang mendatangkan rasa tidak suka di hati para tamu di samping rasa jari. Akan tetapi Tianit Tosu yang tadinya marah itu kini melongo. Sejenak dia tercengang ketika mengenal empat baik pertama dari nyanyian Tutikeng, Kitab Suci para Tosu. Dia disindir dengan ayat-ayat kitab sucinya sendiri. Keheranannya berubah menjadi kemarahan memuncak ketika dia menerjang ke depan dengan pukulan maut ke arah kepala kenghang yang cepat mengelak, menggunakan gerakan jurus Tia Chiang Kun Hoat seperti yang telah dilihatnya tadi. Eh, iiit, jangan terburu nafsu, Totiang. Bukankah kau ingin mengelahkan Tia Chiang Keng dengan ilmu golok penyembelih babi itu? Hayo lekas cabutlah golokmu dan hadapi ilmu Tia Chiang Kun Hoat kami yang bukjijat. Bocah gilat kurang ajar. Tanpa golok pun aku sanggup sekali pukul membuat mampu sengkau. Tiba-tiba kenghang menghentikan kuda-kudanya dan berdiri seenaknya, seolah-olah dia tidak jadi bersilat. Ia memandang ke arah penonton dan mengomel. Coba, betapa liciknya Tosu ini? Tadi dia bilang bahwa ilmu goloknya lebih hebat daripada Tia Chiang Keng, kini ku tantang dia, tapi dia tidak berani mencabut goloknya. Jangan licik. Kalau kau menghadapi aku tanpa golok, andai kata aku menang sekalipun apa gunanya. Kau pandai sekali menjaga agar jangan sampai ilmu golokmu kalah oleh Tia Chiang Keng. Wah, benar-benar licikin seperti beluk kepala dua engkau. Dapat dibayangkan betapa marahnya Tiani Tosu. Seperti meledak rasa perutnya oleh marah dan tak kuasa pula dia menahan hawa yang keluar dari perut melalui lubang di belakangnya. Jaring keras bunyinya seperti seekor kata terkencet. Kenghang sendiri sampai terbelalap aheran, lupa untuk melucu ketika mendengar ini. Benar-benarkah Tosu itu membuang kentut? Terlalu amat sangat. Ah, melegak suara ketawa semua orang. Bahkan Oh Pangcu sendiri terpaksa menggunakan telapak tangan menutupi mulutnya yang tertawa sambil menggelengkan kepala. Orang yang benar-benar tak tahu malu, pikirnya. Padahal Tosu itu tidak sengaja membuang gas beracun, hanya saking jengkelnya saja. Karena kini menjadi buah tertawaan orang, dia langsung mencabut goloknya dan tanpa mengeluarkan suara lagi dia menerjang maju. Agaknya dia ingin mencacah kacah tubuh kenghang seperti orang mencacah daging untuk bakso, demikian cepat dan bertubi-tubi goloknya menyambar. Hai, wah, goloknya sih tidak seberapa akan tetapi baunya ini yang membuat orang tidak tahan kenghang mengejek sehingga menimbulkan tertawa di samping keheranan mereka yang menyaksikan betapa kenghang yang menggunakan gerakan ilmu silat Tia Chiang Kun Hoat itu selalu dapat mengelak dari sambaran golok lawan. Mula-mula Ong Bengkok duduk melongo dan kedua tangannya mencengkeram lengan kursi saking tegang hatinya. Kemudian dia terheran-heran menyaksikan betapa gerakan pemuda aneh itu bersilat Tia Chiang Kun Hoat yang amat kaku akan tetapi anehnya, tak pernah ujung golok Tosu itu menyentuh tubuhnya. Kelihatannya kadang-kadang golok itu tak salah lagi akan mengenai tubuh, akan tetapi secara luar biasa sekali golok itu selalu menyeleweng seolah-olah si Tosu tak tega kemudian sengaja menyelewengkan goloknya sehingga luput. Hai-i, hai-a-a-a-a. Leput lagi, sayang. Baunya sudah agak kurang, tidak merusak hidung seperti tadi, lagaknya mempermainkan sekali. Diam-diam Tia Nito Su terkejut setengah mati. Dia sudah mengerahkan ginkangnya, sudah mengerahkan tenaganya, akan tetapi anehnya, goloknya selalu meleset setiap kali mendekati tubuh lawan, seolah-olah ada tenaga tersembunyi yang mendorong senjatanya ke samping. Makin lama makin cepat dia menyerang dan akhirnya bulu tengkuknya meremang sendiri karena bocah yang bersilat kaku tidak karuan dan jurusnya yang itu-itu juga selalu dapat menghindarkan bacokan-bacokan dan tusukan-tusukannya. Sebetulnya kalau kenghang hanya mengandalkan ilmu silat Tia Chiang Kun Hoat yang dia pelajari hanya dengan melihat jurus-jurus yang sudah dimainkan dalam pertandingan terdahulu tadi, mana mungkin dia mampu menandingi ilu golok dari ketua Kim Tu Bu Koen itu? Tentu dia sudah roboh dalam beberapa jurus saja. Akan tetapi, tentu saja pemuda ini bukan semata metu mengandalkan ilmu silat yang sama sekali belum dikuasainya itu, melainkan mengandalkan kegesitan dan tenaga sakti yang sudah ada di dalam tubuhnya. Ada pun gerakan-gerakan ilmu silat yang dia tiru dari jurus-jurus Tia Chiang Kun Hoat hanya merupakan kembangannya saja. Ilmu silat hanyalah kera mengatur gerakan kaki tangan serta tubuh sepraktis mungkin, selain mengatur posisi tubuh agar dapat sebaiknya menghadapi lawan, juga agar gerakan dapat teratur dan tidak ngawur, dapat mengubah-ngubah kedudukan tubuh agar menjadi penyerang atau penjaga diri. Tetapi yang paling penting adalah menguasai kegesitan dan tenaga. Seekor monyet yang tak mengerti ilmu silat telah memiliki kegesitan sebagai pembawaan alam sehingga amatlah sulit untuk dapat memukul seekor monyet, demikian pula dengan binatang-binatang kecil lainnya yang mempunyai kegesitan. Seekor gajah, biarpun tidak pandai ilmu silat, merupakan lawan yang sangat berat karena binatang ini telah memiliki tenaga dasyat sebagai pembawaan alam pula. Keng Hong sudah mempunyai ginkang dan sinkang yang sangat luar biasa, sukar dicari bandingnya, apalagi dia sudah melatih diri dengan ilmu-ilmu silat tinggi yang mencakup semua dasar ilmu silat sehingga tentu saja dengan mudah dia mampu menghindarkan diri dari setiap sasaran golok pianitosu. Hal ini bukan dikarenakan kelihayan Tia Chiang Kun Hoat, melainkan karena gerakannya jauh lebih gesit daripada lawannya itu. Baginya, gerakan pianitosu merupakan gerakan-gerakan yang amat lamban sehingga mudah dielakan. Jangankan memakai gerakan jurus Tia Chiang Kun Hoat yang tidak diakuasai benar, sedangkan kalau dia menghendaki, tanpa jurus apapun tidak akan sanggup menghindarkan setiap tusukan atau bacokan golok lawannya itu. Semua murid yang bertihak kepada Ong Bengkok, mulai bersorak-sorak pada waktu menyaksikan betapa murid tak bernama dari Tia Chiang Pang mampu mempermainkan tosu sombong itu. Ong Bengkok sendiri sudah bangkit berdiri, semakin lama semakin terheran-heran melihat betapa jurus-jurus Tia Chiang Kun Hoat yang paling banyak ada lima jurus yang dikuasai pemuda itu, ternyata mampu dipergunakan untuk menghadapi serangan Kim Tu yang begitu lihainya. Dia sendiri belum tentu dapat menang menghadapi lima jurus yang diulang-ulang tanpa membalas sama sekali. Mulailah timbul kesangcian dan pertanyaan dalam hatinya. Dia tak percaya, bahkan yakin bahwa pemuda itu sama sekali bukan murid Tia Chiang Pang, melainkan seorang pemuda sakti yang sengaja hendak membela nama baik Tia Chiang Pang, karena itu diam-diam-diam merasa berterima kasih sekali. 50 jurus telah lewat dan sudah lebih dari 100 bacokan serta tusukan datang menyambar dan selalu mampu dihilangkan oleh Keng Hong. Tentu saja pemuda ini tidak hanya mengandalkan kegesitan tubuhnya yang mengelap begitu saja karena kalau hal ini dialakukan, maka ada bahayanya tubuhnya akan tercium dan terserempet golok. Ilmu golok yang dimainkan oleh Tiani Tosu amatlah hebat dan Tosu itu sendiri sudah memiliki tingkat kepandayan tinggi. Tidak, Keng Hong tidak hanya sekedar mengandalkan Jin Kang-nya saja, akan tetapi diam-diam-diam menyalurkan Sin Kang ke arah dua lengannya sehingga setiap gerakan kedua tangannya membawa sambaran angin sangat kuat yang cukup untuk membuat golok itu tertahan dan menyeleweng, tak pernah dapat menyentuh kulit tubuhnya. Tiani Tosu sudah mandi peluh. Sebagian kecil karena serangan-serangannya yang tak kunjung henti disertai tenaga sepenuhnya, sebagian besar karena penasaran, marah dan juga gentar. Selama dia hidup, baru sekali ini dia bertemu lawan yang hanya mengelak dan bertahan saja sampai lima puluh jurus menghadapi hujan serangan goloknya. Hehehe, ternyata begini saja ilmu golok yang kasombongkan, Tosu bau Keng Hong mengejek. Wuuut golok menyambar ganas ke arah leharnya. Keng Hong memperlambat gerakannya sehingga terdengar seruan tertahan di sana-sini yang mengira bahwa sekali ini leher pemuda itu akan terbabat putus. Akan tetapi pada detik terakhir, Keng Hong merendahkan tubuhnya kemudian mengkeretkan leher seperti kura-kura menarik kepalanya, dan kembali sambaran golok itu luput lagi. Wah, sayang sekali, ya. Luput lagi. Eh, Tosu bau, mengapa seranganmu sejak tadi luput melulu? Bukan ilmu golokmu yang buruk, melainkan engkau yang tidak becus mainkan golok. Siuut. Golok membacok kepala. Seperti tadi, Keng Hong memperlambat telakannya dan baru miringkan tubuh setelah golok dekat sekali. Luput lagi. Tianit Tosu, sekarang engkau sudah yakin kelihayan Tia Chiang Kun Hoat yang dapat mengatakan golokmu penyembelih babi? Bocah setan Tianit Tosu menusukan goloknya ke perut Keng Hong. Pemuda ini membuat gerakan jurus yang dilihatnya tadi, akan tetapi jika jurus tadi hanya mengelak, kini dia tambahkan dengan penggunaan dua buah jari tangan terunjuk dan jari tengah kanan, diulur cepat dan menjepit punggung golok dari atas. Cet golok itu terhenti gerakannya. Tianit Tosu membetot-betot sekuat tenaga, akan tetapi tidak mampu menarik kembali goloknya. Dia melotot dan penasaran sekali. Masa dia kalah oleh tenaga jepitan kedua tangan. Ia lantas mengerahkan seluruh tenaga, bukan hanya tenaga sinkang, melainkan ditambah tenaga kasar, kedua kakinya menekan tanah di depan, tubuhnya mendoyong ke belakang. Orang yang sedang dikuasai nafsu amarah kehilangan kewaspadaannya, dan karena itu maka seorang ahli silat akan tetap tenang dan sabar, tidak mau dikuasai kemarahan yang merupakan pantangan besar. Akan tetapi, setelah dipermainkan oleh kenghong, Tosu itu lupakan pantangan ini, dan sikapnya yang mengotot untuk membetot kembali goloknya amat menggelikan, seperti sikap seorang anak kecil memperebutkan barang mainan. Kenghang tersenyum dan menanti saat baik, kemudian secara tiba-tiba dia mendorong golok itu dengan dua jari tangannya sambil melepaskan jepitan. Tanpa dapat dicegah lagi tubuh Tianit Tosu terjengkang dan terbanting ke atas tanah sampai berdebut bunyinya. Masih untung dia cepat menggulingkan tubuhnya sehingga kepalanya tidak terbanting ke tanah. Dia melompat bangun dan berdiri terengah-engah, matanya melotot dan mukanya merah, rambutnya riap-riapan, pakaiannya kotor terkena tanah. Melihat ini, O Bengko yang sudah semenjak tadi bangkit berdiri itu berkata, Totiang, apakah Totiang tidak mau melihat kenyataan dan suka mengalah? Harap Totiang jangan mencampuri urusan dalam perkumpulan kami. Heh, orang si O, Engkau boleh maju mengeroyok sekalian jawab Tosu yang sudah marah bukan main itu. Mendengar ini wajah O Bengko menjadi merah dan dia melangkah mundur, duduk kembali di atas kursinya, meneguh araknya dan mengambil keputusan untuk membiarkan pemuda aneh yang menolong nama baik Tia Chiang Pang itu memberi hajaran kepada Tosu sombong ini. Hahaha, Tosu yang sombong. Sudah jelas bahwa ilmu golokmu sama sekali tak mampu mengalahkan Tia Chiang Kunhoat yang kumainkan. Padahal aku belum lagi mengeluarkan pukulan Tia Chiang Kang yang jarang ada bandingnya di dunia ini, ku tanggung sekali pukul akan membuat putus tali kolormu. Ucapan ini kembali memancing ledakan suara tertawa, bahkan ada yang bertepuk tangan saking gembiranya menyaksikan Tosu kurus yang hendak mengacau Tia Chiang Pang itu benar-benar dipermainkan, tidak hanya dalam ilmu silat, namun juga dalam perbantahan. Pemuda murid Tia Chiang Pang itu sudah mempermainkan si Tosu habis-habisan dengan ilmu silat dan kata-kata. Tianit Tosu sebetulnya bukanlah seorang bodoh. Kalau bodoh tidak mungkin dia bisa menjadi ketua Kim Tu Bu Kaan, biarpun perkumpulannya atau perguruannya itu namanya makin surut dan suram. Akan tetapi, sungguhpun dia dapat menduga bahwa pemuda ini seorang yang sakti, kemarahan telah membuat dia macu gelap dan nekat. Mendengar ejekan pemuda itu, dia lalu menggerakkan goloknya dengan cepat dan penuh tenaga. Di dalam hatinya dia tetap tidak dapat percaya bahwa pemuda ini akan mampu merobohkannya dan mengira bahwa lawannya hanya mengandalkan gerakan lincah saja, sungguhpun kenyataan yang baru saja dia alami, yaitu pemuda itu sanggup mencetik goloknya dengan dua buah jari, seharusnya merupakan hal yang terlalu aneh baginya. Tosu nekat minta dihajar kenghang berseru. Sekarang dia melompat ke kiri menghindarkan diri dari terjangan golok, kemudian kedua tangannya bergerak cepat bukan main melakukan pukulan dengan gaya Tia Chiang Kang ke arah kepala dan tenggorokan. Dia tidak pernah mempelajari Tia Chiang Kang, tentu saja dia tidak bisa mengerahkan tenaga itu, akan tetapi gaya pukulannya dapat dia tiru dan yang luncur keluar dari kedua tangannya bukanlah tenaga Tia Chiang Kang, melainkan tenaga saktinya sendiri yang puluhan kali lebih hebat daripada Tia Chiang Kang. Tia Nip Tosu terkejut bukan main ketika merasa yadanya sambaran angin pukulan yang demikian dasyat ke arah muka serta lehernya. Pukulan itu amat cepat maka dia cepat mengangkat golok dibabatkan ke atas diikuti tangan kirinya yang menjaga tubuh bagian atas. Golok berkelebat menjadi sinar berkilau, kedua tangan kenghang agaknya akan terbabat golok. Tetapi pemuda ini sesungguhnya hanya memancing saja dan pada saat lengannya sudah dekat sekali dengan golok, tiba-tiba dia sudah mengubah gerakannya, tangannya menyelonong ke bawah. Beret! Terdengar suara orang tertawa-tawa dan bersorak riuh rendah pada waktu celana Tosu itu putus kolornya dan karena celana itu kebesaran, maka seketika merosot turun. Hebatnya, kakek ini ternyata tidak memakai pakaian dalam sehingga merosotnya celana yang lalu berkumpul di bawah kakinya itu membuat tubuh bawahnya telanjang bulat hingga tampak jelas semua bagian tubuh ini. Terima kasih telah menonton!